Keputusan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendorong kadernya Sohibul Iman menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024 memicu gerak politik dua partai politik lain, keduanya adalah PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua DPP PDIP Saadullah mengatakan pihaknya memprioritaskan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Prekasa untuk menjajaki kontestasi di Jakarta, tapi ia menyampaikan bahwa wacana itu belum dirembuk dan diajukan ke Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa nama Andika itu mulai disosialisasikan ke parpol lain yaitu PKB sebab nama Anies juga dipertimbangkan oleh PDIP. Sementara PKB merupakan parpol pengusung Anies di Pilpres 2024 lalu. Terima kasih.